Intro Harsiwi Ahmad atau yang lebih dikenal Ibu Siwi lahir di Karangayar, Jawa Tengah 29 Agustus 1966 Sekarang ini ia berumur kurang lebih 53 tahun Ia merupakan direktur program dan produksi SJTV dan Indosiyari yang menjabat sejak tahun 2010 yang lalu Intro Sebelumnya Ibu Siwi memegang jabatan yang sama selama 6,5 tahun di RCTI Beberapa program televisi yang pernah dikelola antara lain Indonesia Idol, The Master, The Academy, The Academy Asia dan Lida Indosiyar atau Liga Dangdut Indonesia Bidang riset dan kreatif tampaknya menjadi kekuatan ilmu yang dimiliki ibu dua anak ini Sejak mulai bekerja, dia selalu diandalkan mengurusi penelitian sosial Selesai kuliahnya di UGM, Siwi ingin sekali menerapkan ilmu antropologinya dalam bidang bisnis Siwi mengawali karirnya selama satu tahun pada bidang riset di salah satu perusahaan yang menjadi cikal bakal stasiun Indosiyar Dia kemudian melanjutkan kuliahnya di Monash University Waktu masa kuliahnya, Siwi sudah tertarik di bidang pertelevisian Buk Siwi melihat bidang tersebut bisa menjadi inti dari industri televisi Karena bisa menggabungkan antara hasil riset dan kreatifitas Buk Siwi sejak kecil sudah menyukai kesenian terutama seni tari dan membaca puisi Dia menguasai banyak tari Jawa dan sering meraih juara dalam berbagai perlombaan di daerahnya Kesenangannya terhadap seni pun dikembangkan dengan memilih jurusan antropologi di Universitas Gajah Mada Sebelumnya, juga dia pernah bekerja sebagai wartawan di surat kabar Yogyakarta Prestasi anak keempat dari delapan bersaudara ini juga terlihat dari hasil akademiknya Terbukti, ia meraih prestasi mahasiswa terbaik seuniversitas di UGM Buk Siwi juga pernah menjadi dosen di perguruan tinggi tersebut Namun panggilan jiwanya berkata lain Ia ingin mengaplikasikan ilmu antropologinya di bidang bisnis Karena telah banyak melalukan penelitian tentang budaya dan manusia Inilah prestasi yang pernah diraih dan dicapai Harsiwi Ahmad atau Buk Siwi selama karirnya Yang pertama, pernah menjabat sebagai direktur perseruan sejak tahun 2013 Yang kedua, direktur programming PT Surya Citra Televisi atau SCTV pada tahun 2010 sampai dengan 2013 Yang ketiga, direktur PT Raja Wali Citra Televisi atau RCTI tahun 2006 sampai dengan 2010 Yang keempat, general manager PTGTBI tahun 2004 sampai dengan 2005 Dan berbagai prestasi yang tidak disebutkan dalam video ini Itu saja informasinya yang bisa kami sajikan kepada kalian semua Jika ada keserahan kami minta maaf Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komentar di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh